Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami siang ini baru selesai sidang di PIKOR di pengadilan di PIKOR Jambi Dan sekarang lagi menuju ke Pekanbaru Dalam perjalanan ini kami mencoba untuk memberikan penjelasan secara hukum Tentang kedudukan harta bersama dan kedudukan anak ketika terjadinya perceraian Kedudukan harta bersama di dalam perkawinannya yaitu Bahwa yang dikatakan harta bersama atau dikenal di masyarakat harta Gondogini adalah Semua harta yang didapat pada masa perkawinan Tidak melihat siapa yang mendapatkan Apakah suami yang mendapatkan karena dia bekerja Atau hanya istri yang mendapatkan karena istri yang bekerja Atau kedua-duanya bekerja Maka seluruh harta yang didapat pada masa perkawinan itu adalah harta bersama Harta bersama ini ketika putus perkawinan Maka harus dibagi dua Namun sebelum dibagi dua itu Juga hutang atau kewajiban apapun menjadi tanggung jawab berdua Artinya ketika harta bersama itu mau dibagi Maka dibayar dulu seluruh hutang dan kewajiban Sisanya baru dibagi dua Sebahagian untuk suami dan sebahagian untuk istri Lalu terhadap kedudukan anak ketika putusnya perkawinan Secara hukum Walaupun putus perkawinan Ayah dan ibu punya kewajiban yang sama Dalam mengawasi dan membimbing Serta mengawal kehidupan anak Namun ketika terjadi persoalan tentang hak asu anak Maka undang-undang nomor tahun 1974 tentang perkawinan Telah mengatur yaitu Ketika anak-anak itu sudah berusia di atas 18 tahun Maka si anak diberikan kebebasan Dia dapat memiliki ibunya Atau di bawah penguasaan ayahnya Tetapi bagi anak-anak yang belum dewasa Yang di bawah 18 tahun Maka itu tetap mutlak di bawah pengasuhan ataupun perlindungan ibunya Namun ada terhalangnya ibu Menjadi hak asu bagi anak-anaknya di bawah umur Yaitu pertama ketika ibunya murtad atau pindah ke agama lain Yang kedua ibunya bermoral bejat Bermoral bejat disini adalah Si ibu ini misalnya pemabuk Lalu juga berzinia Berjudi Bahkan juga sering menyakiti anak Maka itu juga salah satu hasan hukum Hak asu ibu juga beralih kepada Kepada Ayahnya Lalu juga ketika si ibu ini Juga mempunyai penyakit menahun Yang tidak dapat melakukan aktivitas Dari ketiga tadi Murtad Bermoral bejat Dan punya penyakit menahun Maka ketiga unsur itu ada pada ibunya Maka hak asu anak tetap kepada suami Tetapi kalau semua itu tidak ada Maka anak yang di bawah umur Atau belum dewasa Tetap di bawah perlindungan ibunya Namun walaupun Di bawah penguasaan ibunya Sang ayah masih mempunyai kewajiban Untuk membiayai kehidupan Membiayai pendidikan Membiayai kesehatan Membiayai melengkapi perumahan Pakaian Dan semuanya tetap menjadi tanggung jawab ayah Mudah-mudahan penjelasan hukum Yang singkat ini Tentang kedudukan nata bersama Dan kedudukan anak Akibat putus perkahwinan Dapat menjadi cerminan Epis hukum bagi masyarakat Lebih dan kurang Maaf Kami sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!